Intro Singkat cerita, begitu Mariam dibawa ke Baitul Maktis Banyak laki-laki yang berebut ingin ngasuh Mariam Selain jadi marput, dia yang bertanggung jawab untuk ngasuh Mariam Akhirnya sampai diundi pak Nah gini aja karena yang minat ngasuh Mariam banyak keluarga Semua yang minat ngasuh Mariam tulis namanya di ranting kayu Dan nanti ranting kayu ini akan kita limpar di sungai Siapa yang rantingnya gak pelelep, masih ngambang, dia nanti yang berhak ngasuh Mariam Jadi konon yang juga ikut pengen ngasuh Mariam ada Nabi Zakaria Nabi Zakaria nulis di atas ranting Setelah sekian bapak nulis Semuanya dilempar ke sungai Eh ternyata ranting yang masih ngambang itu punyanya Nabi Zakaria Maka sesuai kesepakatan Akhirnya yang ngasuh Mariam, Nabi Zakaria Nah setelah Mariam umur 6 tahun tinggal di Baitul Maktis itu Bapaknya Mariam imuran akhirnya wafat Maka total yang ngasuh Mariam ya Nabi Zakaria Banyak peristiwa aneh yang dirasakan Nabi Zakaria Ketika Mariam sudah diasuh tinggal di Marbot Menjadi Marbot tinggal di Masjidil Aqsa itu Di kawasan Baitul Maktis Keanen pertama Nabi Zakaria itu setiap keluar dari Masjidil Aqsa Agak lama perginya, itu kunci-kunci ditutup semua pintunya Biar enggak ada laki-laki yang masuk Nah yang aneh begitu Nabi Zakaria pula Habis pepergian Selalu di depan kamar Mariam Itu ada hidangan dengan makanan-makanan yang lezat yang masih segar Ulamat dahola alaih Ulamat dahola zakaria alaih mikhrab Wajah tak indah makanan tadi Sampai nanya Anni lakaya Mariam Ini sebetulnya hidangan dari mana Mariam Pintu-pintu semua saya gembok Kamu pasti enggak bisa keluar Nah kalau di depan kamarmu Ada hidangan isinya makanan-makanan segar Ya ada roti, ada susu, ada macam-macam Ternyata Mariam menjawab Itu dari Allah Begitu dijawab itu dari Allah Nabi Zakaria akhirnya tersentak sadar Ternyata kalau kita menyandarkan semuanya kepada Allah Termasuk keinginan kita Allah akan ngasih Nah ketika itu Nabi Zakaria umurnya juga sudah sepuh pak Belum punya anak Akhirnya ini mendorong Nabi Zakaria Untuk makin tekun berdoa Mohon diberikan anak Itu doa yang dimaca Nabi Zakaria pengen punya anak Nah kalau Nabi Ibrahim yang juga sudah sepuh Belum punya anak Doa yang dibaca Robi habli minas sholihin Tolong nanti istrinya kalau sudah hamil tua Sebaiknya doa yang dibaca Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu dibaca Dicontek Biar kita nanti punya anak sholihin Jadi versi redaksi yang digunakan Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria Dabi habli milatung Durriyah toibah itu makna lainnya Soleh Cuman yang baik Dua redaksi yang beda ini Diajarkan ke istri kita Supaya dibaca ketika dia lagi hamil Biar nanti punya anak Kesolehannya yang ngikuti Seperti anaknya Nabi Ibrahim Ismail Atau mengikuti seperti Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria Jadi keanehnya itu Selalu ada kiriman makanan Ketika ditanya dari mana Dari surga Bahkan menjelang setelah Mariam had Men Berarti sudah diwasa Tiba-tiba Nabi Zakaria kaget Karena Mariam ngeluh Kirinya hamil Sehari dua hari Sama pertanyaan Mariam Kamu kan gak pernah kemana-mana kok Sekarang hamil Ini kejadian Terjadi sebab apa Siapa pelakunya Mariamnya bilang Saya begini ya karena Allah Kok saya gak pernah kemana-mana Tentu Nabi Zakaria percaya omongannya Mariam Meskipun di luar Begitu terdengar berita Mariam hamil Itu orang-orang Yahudi Yang munafik Mereka kemudian menyebarkan berita hoq Tuh Ternyata yang diasuh Nabi Zakaria Sebagai merbot Masjidil Aqsa Hamil Diberitakan kemana-mana Sampai kemudian Allah Memberikan klarifikasi Dengan mengatakan orang-orang Yahudi Yang sengaja Memberitakan Mariam hamil Karena tuduhan-tuduhan yang sangat tidak terhormat Menuduh Mariam berbuat nista Mereka telah menjadi murtad Kita ingat Pak Ada bagian dari keluarga Nabi Yang diberitakan dengan hoq Melakukan tindakan nista Yang paling awal ternyata Mariam yang mengalami Jadi hamilnya Mariam itu menjadi isu Disebarkan kemana-mana Kalau Mariam berbuat nista Melakukan perzinaan Tapi nanti banyak ayat dalam Al-Quran Yang jelasin Siapa yang berani mengabarkan Mariam Hamil karena berbuat zina Mereka telah Dinyatakan menjadi murtad Itu Klarifikasi Allah Untuk Menjaga Mariam dari tuduhan-tuduhan itu Nah nanti di era Islam Sama Keluarga Nabi yang diberitakan hoax Telah berbuat nista Adalah istrinya Nabi sendiri Yang namanya Aisha Nanti kalau kita baca buku secara itu Ada satu judul Namanya Hadisul Ifqi Berita boho Jadi ada satu kisah Nabi habis menaklukkan satu Suku yang Kelihatan tidak patuh kepada Nabi Sampai dikirim pasukan Itu yang diajak Oleh Nabi Untuk menyerbu pasukan ini Setelah diundi Yang menang Aisha Jadi Aisha itulah yang diajak Nabi Nah Aisha itu Perawakannya mungil Tidak terlalu gendut Ketika diajak Nabi Aisha tidak jalan sendiri Pak Dia berada dalam sekeduk Kayak tandu Yang mirip tandunya Pak Diriman begitu Itu diangkat empat orang Kadang-kadang dinaikin ontap Karena Aisha itu tampilannya langsik Sampai-sampai Kalau ditimbang beratnya Aisha Dengan beratnya sekeduk Masih beratan sekeduk itu Nah singkat cerita Setelah suku itu dipaklukan Bani Musolek namanya Sekitar tahun ke-6 Hijriah Berangkat Kurang lebih habis marib Dalam perjalanan Tiba-tiba Aisha bilang Pengen pipis Akhirnya sekeduk diturunin Aisha turun Nyari tempat untuk pipis Ternyata karena mungkin buru-buru Aisha langsung balik Ke sekeduk masuk Kemudian mau rebahan Dia memegang leher Eh kalungnya gak ada Mungkin karena buru-buru Gak izin kepada Nabi Aisha langsung turun lagi Gak kasih tau Nabi Nyari kalungnya tadi Nah ternyata pas Aisha nyari kalung Nabi memandu pasukannya Untuk jalan ke Madinah Balik lagi Gak ngecek Sekeduk itu ternyata kosong Aisha masih nyari kalung tadi Nah begitu kalung dicari Situasinya gelap Karena memang belum ada listrik Gak ada toilet umum Ya sekedar nyari tempat Untuk buang hajat Yang penting gak ada yang lihat Ternyata untungnya kalung itu ketemu pak Begitu sudah ketemu Ya Aisha buru-buru balik Begitu balik kaget Ternyata Nabi dan rombongan Sudah balik ke Madinah Akhirnya Aisha nungguin Duduk di bawah pohon Sampai ketiduran Mukanya ditutup Pakai kerudungnya yang lebar itu Nah untung masih ada pasukan Yang tadi pulangnya Gak ikut rombongan Nabi Namanya Sofan bin Mu'atol Dia lihat di bawah pohon ada perempuan Akhirnya memberikan diri Dibuka itu pak tutup Ya Allah innalilah Ini Aisha Akhirnya dibangunkan Diceritain semua Setelah itu Sudah gini aja Aisha Saya rela kamu yang naik konta nanti yang Nuntun saya sampai Madinah Nah Nabi yang dengan pasukan Sudah jalan duluan Begitu sampai Madinah Sekodoh-odoh buah Aisha enggak ada Panik Sudah cari semua di Madinah ini Aisha jangan-jangan diculik lagi Oleh suku yang barusan ditaklukkan tadi Dicari kemana-mana enggak ketemu Begitu mereka kalut Tiba-tiba Aisha nonger Naik konta yang dituntun Sofan Situasinya menjelang subuh Malam-malam Gambaran ini kemudian digunakan Orang-orang menafik Untuk menyebarkan isu Aisha main Belakang dengan Sofan tadi Dikabarkan bahwa Aisha berkuat tidak senonor dengan Sofan Disebarkan kemana-mana berita Sampai berhari-hari Setiap ada orang kumpul-kumpul Yang diomongin selalu Aisha Nabi itu akhirnya merasa enggak nyaman Aduh kemana-mana orang ngomongin Aisha Akhirnya Ali Mantunya Fatimah Putrinya Diajak rapat Aisha enggak diajak rapat Dia nungguin dari kamarnya Ingat kamar zaman dulu Bukan tembok Yang suaranya kedap suara gitu Aisha dengerin apa ya Kira-kira diomongin mereka Ternyata Nabi nanya ke Sintina Ali Di mana-mana orang ngomongin Aisha Ngomongin Aisha Apa pendapatmu Aisha sambil dengerin dari kamar itu Yakini Nabi Kalau Nabi emang merasa enggak nyaman Caraikan saja Masih banyak kok perempuan Yang mau Nabi nikah Begitu Ali menyebut Caraikan saja Aisha nangis Ya Allah Saya ini enggak berbuat apa-apa Dengan soffat Saya malah tertinggal Rombongan Kurang sendiri Gelap Kok malah diisukan Saya berbuat Hal-hal yang tidak senonoh Ya Allah Saya enggak terima Klarifikasi itu Akhirnya nanti Allah Menurunkan surat Ayat di surat Amnur Innal ladhina yukhibbuna antasi Al-fakhi satafil ladhina amanu Dan seterusnya Lahum adha'abun'alimu Fid dunia Walhum fil akhirat Ya adha'abun'alimu Orang-orang yang Sengaja menyebarkan Bita hokh Aisha telah berbuat Seperti itu Mereka Di dunia ini Akan mendapatkan Sanksi Bahkan sanksi itu Berlanjut Sampai di akhirat kelam Nah begitu Allah Menurunkan Ayat-ayat ini Mulai di Ayat 11 12 18 Lompat di Ayat 19 Di surat Amnur Surat nomor 24 Akhirnya Reda Karena Allah Sendiri Yang mengklarifikasi Jadi setelah Allah menurunkan Ayat-ayat itu Dengan ancaman Ancaman yang Luar biasa Orang yang menyebarkan Berita hokh Menyambut Kesucian Aisha Akhirnya Reda Dengan sendiri Jadi Kalau kita Lihat Sejarah Ternyata Yang menjadi Konsumsi Untuk Berita hokh Itu yang pertama Kalingalami Yang Maliam Yang kedua Aisha Dan bahkan Nanti di ayat yang lain Allah itu Mengatakan Dosa Membuat Berita hokh Disebarkan Nah kalau sekarang Yang tentu Nyebarnya Ledmetsos Itu bahkan Sejajar Dengan Dosa Nyembah Berhalal Sampai Seperti itu Maka hati-hati Dengan hp Kita Kalau Enggak Yakin Belum Klarifikasi Enggak Perlu Menyebarkan Berita-berita Itu Apalagi Yang Diberitakan Itu Pokok Penting Di era Zaman Yahudi Yang Diberitakan Itu Mariam Di era Islam Yang Disebarkan Istrinya Nabi Aisha Nah Allah Allah Mengklarifikasi Siapa Yang Duduk Mariam Berbuat Nisa Sampai Hamil Itu Bahkan Dihukumi Murtan Begitu Hamilnya Makin Besah Mariam Tidak Mungkin Melahir Di Masjid Lakso Dia Izin Untuk Nginggalin Keluar Dari Masjid Lakso Jalan Ke Arah Selatan Pak Jalan Ke Arah Selatan Nanti Sampai Di Kota Namanya Bethlehem Jadi Kalau Bapak Dari Masjid Lakso Naik Mobil Ke Bethlehem Ini Kurang Lebih 4-5 Menit Pak Naik Mobil Itu Jalannya Kayak Di Cianjur Bilok Bilok Tapi Indah Pak Ketemu Pohon Anggur Ketemu Pohon Zaitun Kadang-kadang Ketemu Kormah Dan Kormah Dari Palestine Termasuk Kormah Terbaik Seandainya Di Mekah Nggak Ada Di Madinah Nggak Ada Kormah Saudi Kalah Dengan Palestine Tentu Yang Mesti Kalah Dengan Kormah Tunis Jadi Kalau Nanti Bapak Kemas Dari Lakso Mau Ke Bethlehem Naik Mobil Itu Kurang Lebih 4-5 Menit Bethlehem Itu Rumah Tempat Jagal Hewan Kalau Dalam Bahasa Kita Disebut RPH Rumah Potong Hewan Nah Versi Bibel Kan Bibel Itu Ada Empat Ada Muridnya Nabi Isa Siapa Jampat Ada Lukas Matius Barnaba Itu Digambarkan Pas Mariam Nyampe Bethlehem Banyak Pengembala Kamping Mengembala Kamping Itu Di waktu Malam Nggak Siang Hari Bawa Ngiring Kamping Nah Kenapa Diduga Mereka Nggak Nggak Mengembala Kamping Di siang hari Karena Nggak Tahan Dengan Cuaca Panas Musim Panas Maka Mengimbalanya Milih Waktu Malam Ini Versi Injil Apakah Barnaba Matius Lukas Itu Kalau Versi Al-Quran Mariam Itu Begitu Nyampe Bethlehem Hamil Tua Mariam Sampai Merasa Sakit Banget Dia Hamil Dia Apalagi Nggak Ada Bidan Nggak Ada Dokter Mariam Jalan Sendirian Begitu Mariam Ngeluh Sakit Pengen Mati Saja Dimati Saja Jibril Datang Mariam Nggak Usah Seperti Itu Kamu Dibawa Kebet Bersambung Yang Mengarahkan Awos Maka Silahkan Kamu Bersander Di Pohon Kurma Itu Dan Nggak Asah Khawatir Ini Kurma Matang Di Pohon Seger Kalau Pohon Itu Kamu Gerak Gerakan Di Rok Itu Kurma Akan Rok Tinggal Ngambil Makan Jadi Kamu Nanti Nggak Usah Repot Nyari Pasar Itu Salah Satu Ayat Disrat Mariam Kata Jibril Gerakan Pohon Itu Di Kurma Rutop Kurma Yang Masih Segar Tapi Sudah Matang Itu Akan Gobrok Tusakit Aleki Rutop Ban Jan Begitu Sudah Jatuh Dekat Kamu Duduk Bersandar Di Kurma Menunggu Persalinan Itu Bisa Kamu Makan Penyah Nah Disini Pak Ada Dua Fakta Tidak Saja Di Indonesia Tapi Bahkan Di Seluruh Dunia Hari Natal Lahirnya Nabi Isa Itu Kan Ditempatkan Di Tanggal 25 Desember Ya Memang Dulu Yang Membuat Kalender Matahari Itu Salah Satu Yang Disuruh Kerja Mungkin Dia Salah Ngitung Salah Satu Pastur Dari Itali Bahkan Dah Ini Salah Ngitung Tentang Hari Tanggal Tahun Lahirnya Nabi Isa Cuman Pernyataan Salah Itu Kan Tidak Semuanya Tau Nah Dua Hal Satu Kalau Kata Bible Versi Mereka Pas Menjelang Lahirnya Nabi Isa Itu Mereka Mengembala Ternak Di Malam Hari Maksud Maksudnya Apa Kira Kira Cuacanya Panas Banget Lah Kalau Disupu 25 Desember Ini Sudah Turun Salju Pak Bahwa Kalau Ke Eropa Di Akhir Desember Salju Sudah Mulai Turun Awal Januari Lebat Banget Di Turki Di Bursa Saya Pernah Di Bursa Itu Pas Ya Belum Kalau Di Istanbul Salju Belum Banyak Turun Tapi Disana Salju Sudah Tinggi Kita Kita Bisa Main Kereta Gantung Main Segitu Sudah Tebar Nah Artinya Ada Sesuatu Yang Berbeda Dari Fakta Sejarah Termasuk Quran Quran Itu Kan Mengatakan Mariam Pohon Kurma Itu Kamu Gerak Gerakan Terontok Artinya Apa Pas Mariam Membawa Kehamilannya Ke Bethlehem Itu Posisi Kurma Matang Di Pohon Kalau Versi Salah Satu Injil Yang Tadi Sama Mereka Mengembala Kambik Di Waktu Malam Artinya Cuacanya Musim Panas Kemudian Kalau Kita Tanya Ahli Kurma Insinyur Perkurmaan Kapan Kurma Itu Matang Di Pohon Yang Di Rock Jatuh Rontok Mereka Kan Jawab Pasti Itu Di Puncak nya Musim Panas Nah Yang Kita Gali Lagi Puncaknya Musim Panas Sebulan Apa Ternyata Puncak Musim Panas Akhir Juli Awal Agustus Disitu Nabi Isa Lahir Yang Kemudian Kalau Dalam Keyakinan Mereka Disebut Tanggal 25 Desember Kita Menuntut Penjelasannya Dari Mana Kalau Menurut Al-Quran Nabi Isa Lahir Di Puncak Musim Panas Salah Satu Bifol Pada Saat Pengembala Kamping Gak Kamping Di Waktu Malam Lah Kok Tiba-tiba Menjadi Tanggal 25 Desember Salju Sudah Mulai Turun Itu Versi Yang Mana Ini Yang Menjadi Pertanyaan Kunci Jadi Setulnya Mariam Nabi Isa Di Musim Panas Hormah Matang Di Pohon Bukan Masuk Musim Dingin Bulan Desember Mestinya Begitu Raya Oke Jadi Setelah Mariam Dibur Kurma Bisa Dirok Jatuh Mariam Akhirnya Tenang Pak Dia Sakit Memang Sakit Menjilang Kelahiran Sampai Kemudian Nabi Isa Lahir Nah Begitu Nabi Isa Lahir Orang Yahudi Dengar Mereka Kumpul Laki Pak Kan Sebelumnya Kehamilan Mariam Mereka Udah G-G-Ribut Sampai Di Fitnah Mariam Melakukan Tidak Nista Yang Kemudian Diklarifikasi Al-Quran Di banyak Ayat Siapa Yang Menistakan Mariam Hamilnya Karena Hubungan Badan Dengan Manusia Yang Tidak Halal Dia Jadi Murta Sama Dulu Ketika Istrinya Nabi Kemudian Diisukan Berita Hock Juga Berbuat Tidak Senoh Dengan Sofan Itu Quran Juga Mengklarifikasi Tapi Ini Orang Yahudi Tetap Mereka Begitu Denger Mariam Lai Datang Sambil Nyari-nyari Mariam Ketemu Sampai Kemudian Anaknya Mariam Nabi Isa Masih Dikindong Itu Yang Tarifikasi Aku Lahir Bukan Karena Perbuatan Nista Ibu Ini Karena Allah Begitu Lihat Bayi Bisa Ngomong Akhirnya Mereka Terdiam Bahkan Tidak Disitu Saja Mujizat Nabi Isa Itu Mujizatnya Banyak Walaupun Sebenarnya Kalau kita Cari Dokumen Dokumen Tentang Bayi Yang Bisa Ngomong Itu Yang Ngalami Tidak Hanya Nabi Isa Ada Tiga Bayi Bayi Kedua Bayi Anaknya Asyah Istri Fir'on Jadi Begitu Asyah Itu Ternyata Punya Tuhan Selain Fir'on Fir'on Ngamuk Sampai Disiapin Untuk Masa Asyah Itu Mau Direbus Setelah Air Matang Ini Asyah Kan Mau Direbus Ragu Ragu Maju Mundur Tapi Akhirnya Bayi Yang Digindong Ngomong Buk Lompat Saja Disitu Adem Buk Tidak Panas Ini Bayi Kedua Yang Ngomong Masih Dikindong Akhirnya Asyah Lompat Nah Bayi Ketiga Yang Bisa Ngomong Itu Bayi Pelacur Yang Ingin Rusak Kehormatan Namanya Juret Juret Punya Ibu Ahli Ibadah Juret Itu Suatu Hari Ketika Juret Lagi Ibadah Ibunya Teriak Teriak Juret Tolongin Ibu Tidak Segera Sholatnya Diselesaikan Asyik Sholat Sampai Ibunya Itu Marah Juret Dipanggil Tidak Jawab Tidak Segera Datang Semoga Nanti Dapat Fitnah Yang Besar Tolong Kalau jadi Ibu Jangan Suka Emosi Apalagi Nyumpahin Anaknya Bahaya Doanya Doanya Ibu Langsung Tembus Ke langit Ternyata Betul Pak Akhirnya Juret Dapat Fitnah Tiba-tiba Ada Perempuan Bawa Anak Bilang Kemana-mana Ini Anaknya Juret Katanya Oh Juret Keliatannya Orang Soleh Kok Punya Anak Dari Juret Dimana Tapi Yang Namanya Masyarakat Makan Juga Oleh Fitnah Perempuan Sampai Mereka Kemudian Manggil Menggejir Seluruh Mau Dikasih Hukuman Juret Jangan Sok Gini Peringan Bayi Ini Juret Bingung Dia Tidak Pernah Kenalan Tidak Tidak Tiba-tiba Ada Perempuan Ngaku Punya Anak Gara-gara Kelakuan Dia Ya Allah Hanya Sebab Ibuku Tadi Doain Semoga Saya Dapat Fitnah Besarnya Terjadi Makanya Kalau Jadi Ibu Tidak Boleh Gampang Emosi Juret Tidak Segeran Japti Dia Punya Alasan Lagi Sholat Tapi Mestinya Kalau Dipanggil Ibu Sholat 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 Batalin Aja Temuin Ibu Itu loh Hebatnya Ibu Sampai Bisa Menjadi Pertimbangan Anak Untuk Tidak Menyelesaikan Sholat 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 Kalau Ibunya Manggil Tapi Anak Sekarang Banyak Yang Gara-gara Main Game Panggil Ibunya Tidak Datang Itu Kalau Ibunya Emosi Terus Berdoa Tembus Kelangit Hati 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 Sama Ibu Akhirnya Juret Belang Bidah Gini Aja Tidak Usah Kamu Ngeracam Saya Memberi Saksi Tunggu Itu Ibu Yang Ambil Sampai Punya Anak Nanti Begitu Anak Nyalain Bahas Sini Akhirnya Si Pelacur Pulang Lagi Begitu Sudah Terlahir Seperti Janji Juret Permintaan Juret Itu Anak Dibawa Masih Dikindong Masyarakat Sudah Ngumpul Pengen Segera Memberi Saksi Kepada Juret Begitu Mereka Sudah Kumpul Anaknya Dibawa Juret Tanya Hei Bayi Bapakmu Itu Siapa Saya Atau Siapa Orang Orang Bingung Baya Kok Ditanya Bapak Bisa Ternyata Bapak Bapak Bukan Ini Tapi Pengembala Katanya Ini Juga Terjadi Di Era Bani Israel Jadi Nanti Kalau Ditanya Ada Berapa Bayi Yang Bisa Ngomong Masih Dikin Jawabannya Tiga Bayi Yang Diklaim Anaknya Juret Dua Bayi Nabi Isa Tiga Bayi Anaknya Aisyah Istrinya Fir'on Nah Setelah Bayi Ini Ngomong Bapak Aku Bukan Dia Tapi Yang Sonok Masyarakat Akhirnya Pulang Pak Dan Tahu Bapak Juret Memang Betul Orang Soleh Orang Hebat Hanya Gara Gara Ibunya Emosi Juret Dipanggil Ibunya Marah Ternyata Kesolahan Orang Itu Belum Mampu Menandingi Marahnya Ibu Ketika Ibu Itu Marah Makanya Hati-hati Dengan Ibu Kita Dan Yang Jadi Ibu Juga Harus Hati-hati Jangan Mudah-mudah Emosi Nyumpahin Anaknya Itu Akan Tembus Kelangit Ternyata Nah Singkat Cerita Begitu Nabi Isa Bila Bahwa Kami Adalah Orang Terhormat Ibuku Terhormat Bukan Seperti Tuduhan Orang-orang Yehudi Mereka Pulang Pak Nah Singkat Cerita Nabi Zakaria Akhirnya Punya Anak Namanya Yahya Jadi Yahya Itu Lahirnya Di Belakang Lahirnya Nabi Isa Nabi Isa Lahir Duluan Baru Nabi Yahya Kalau Istrinya Nabi Zakaria Asia Itu Kakaknya Maryam Berarti Nabi Yahya Itu Kepurnakannya Maryam Tapi Kalau ikut Versi Kedua Asia Istrinya Nabi Zakaria Bibiknya Maryam Maka Nabi Yahya Dengan Maryam Itu Sepukuan Jadi Seperti Itu Baik Setelah Itu Nabi Isa Lahir Kemudian Diprihara Dengan Baik Nanti Akhirnya Dilantik Menjadi Nabi Dan Menjadi Rasul Nah Sebetulnya Titik penting Yang ingin Saya Sampaikan Bagaimana Mempertemukan Pandangan Orang Nasroni Yang Mengatakan Isa Lahir 25 Desember Yang Sekarang Dijadikan Hari Natal Itu Dengan Informasi Di Bibel Di Kitab Suci Mereka Yang Lain Versi Matius Lukas Itu Yang Mengatakan Menjelang Lahirnya Isa Para Peng Membala Kambing Luar Kambing Di Waktu Malam Atau Versi Quran Yang Mengatakan Nabi Isa Pas Menunggu Kelahiran Nabi Ketika Ketika Menunggu Kelahiran Isa Itu Posisinya Bersandar Di Pohon Kurma Yang Kurmanya Matang Di Pohon Jadi Kalau Kita Ikut Versi Mereka Mengembala Kambing Di Malam Hari Itu Isarat Bahwa Musimnya Lagi Musim Panas Sama Ketika Quran Mengatakan Kurma Matang Di Pohon Menjelang Lahirnya Isa Itu Juga Tidak Ada Ceritanya Kurma Matang Di Pohon Di Musim Dingin Harus Di Musim Panas Artinya Teorinya Tidak Di Bulan Desember Apalagi Tanggal 25 Baik Saya kira Begitu Terima Kasih Nanti Ketemu Lagi Dengan Tema Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh